Saya pengen Ngajak Aurel ini Biasa dipanggil Aurel Untuk berbincang sebentar Kita lihat Aurel Assalamualaikum Aurel Waalaikumsalam Halo Kak Syaiful Nah ini Aurel Ini Aurel Bapak Ibu Dan juga teman-teman semuanya Ini Aurel anak SD Sekarang kelas 6 ya Aurel Iya Kak Oke kelas 6 Silahkan Aurel ceritakan dulu Bagaimana pengalamannya Kesan-kesannya ikut Sasi Sabu Silahkan Baik terima kasih Kak Syaiful Atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai Halo semua Apa kabar Semoga tetap sehat ya Yang terhormat Sio Media Guru Indonesia Bapak Muhammad Ihsan Yang saya hormati Tim IIBF Yang saya muliakan Seluruh tim media guru Kak Syaiful Dan Kak April Serta sahabat webinar Yang luar biasa Terima kasih sudah menghadirkan saya Di webinar Sasi Sabu Perkenalkan Perkenalkan Nama saya Muhammad Aurel Akrabnya dipanggil Aurel Saya siswa kelas 6 SDIT Darul Mumin Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Saya ingin berbagi kisah dan pengalaman menulis buku Dan menciptakan karya Dan menciptakan karya Masih semuat menyimak Baik Kita lanjutkan ya Saya terinspirasi Menulis buku Dan menciptakan karya Dari ibu Di tengah kesibukan ibu Ibu masih sempat Menulis buku Dan menciptakan karya Saya ingin seperti ibu Mempunyai banyak karya Dan buku Di saat itu Sasi Sabu Dibuka di DKI 2 Di Jakarta Ibu mengatakan Inilah peluang saya Untuk menciptakan Sebuah karya Dan buku Saya ditemani ibu Terbang ke Jakarta Untuk mengikuti Sasi Sabu Di sana Saya bergabung Bersama Penulis cilik hebat Mayoritas Jakarta Ketika itu Instrukturnya Pak Syaiful Rahman Pak Syaiful Orangnya ramah Lucu Dan cara mengajarnya pun Menyenangkan Di Sasi Sabu Kita diharuskan Menulis naskah Dan mengumpulkannya Sebelum deadline Penerbitan bukunya Juga cepat Hanya dalam waktu 30 hari saja Kita sudah bisa Menjadi penulis Sasi Sabu Memberikan kita ruang Untuk lebih mendalami Apa itu menulis Dan lebih paham Tentang buku Saya ingin memberitahu Sesuatu nih Jangan Diledekin ya Sebenarnya Saya sangat Pemalu Tetapi Karena tujuan saya Dan penulis cilik hebat Lainnya sama Yaitu Belajar menulis buku Dan menciptakan karya Rasa malu itu Tertutupi Oleh rasa semangat Belajar Baik Ini adalah buku Pertama saya Judulnya Mimpi Jadi Youtuber Cilik Ini dia Buku ini Menceritakan Pelajar Yang bercita-cita Menjadi Youtuber Kisahnya pun Tentang saya Jika penasaran Dibeli ya Sebenarnya Saya sudah menulis Dua buku Tetapi Yang satunya Sedang dalam proses kirim Judul buku kedua saya Adalah My father Is my idol Ini dia covernya Buku ini Berisi tentang Kisah seorang anak Dan ayahnya Penasaran kan Nanti Di saat launching Dibeli juga ya Baik Untuk buku pertama Saya selesaikan Dalam tempo Sepuluh hari Dengan target Satu hari Satu judul Lima hal Untuk buku kedua Saya selesaikan Dalam jangka waktu Lima belas hari Dikarenakan Ketika itu Sempat sakit Jadi Jedah menulis Kita semua Sangat bisa menulis Dimulai dari Hal-hal yang kita senangi Oh iya Bagi teman-teman Yang belum mendaftar Sasi-sagu Segera daftar ya Dan juga Orang tua Yang ingin Dan gemar menulis Silahkan daftar Di sagu-sagu Terima kasih Kita lanjutkan Berkat menulis buku Saya bisa bertemu langsung Bersama pejabat nomor satu Di Kebupaten Karimun Yang tadi kita lihat Yang sebelah kiri pojok tadi Itu saya bersama Bapak Bupati Kebupaten Karimun Dan juga yang di pojok tanan Paling pojok itu Saya bersama Bapak Wakil Bupati Karimun Saya juga bertemu langsung Bersama Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kebupaten Karimun Saya diberi kata pengantar Oleh beliau Mau lihat Sebentar ya Ini dia kata pengantar Dari Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Buku saya juga Diberi kata pengantar Oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Ini dia Dan tentunya juga Buku saya Diberi kata pengantar Oleh Bapak Kepala Sekolah SDIT Daril Mumin Kabupaten Karimun Ini dia Intinya Mempunyai karya buku sendiri itu Asyik loh Terakhir Untuk menyemangati kita semua Kita adalah apa Yang kita pikirkan I think I can Ayo semangat menulis Kita Bisa Demikianlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Kita adalah apa yang kita pikirkan Ingat itu Oke Aurel Sebentar-sebentar dulu Kak Saifun mau tanya nih Aurel itu loh Kok bisa Tugas sekolah kan banyak Ya pasti Aurel sekolah kan Tapi Satu hari Mampu menulis lima halaman Nulis buku Hanya dalam waktu Sepuluh hari Gimana Caranya itu gimana Tips dan triknya itu loh Baik Jadi Kita hanya perlu Dengan niat Yang membara Dengan niat Kita pasti sudah bisa disiplin Gitu Jadi Yang waktunya makan Ya makan Waktunya belajar Ya belajar Dan Waktunya menulis Ya menulis Begitu saja kak Kakak pikir gak tidur Nulis terus Enggak ya Enggak Enggak ya Gitu Nah Aurel Yang Aurel itu kok bisa punya ide Untuk menulis Ini sampai nulis dua buku Sekarang nulis dua buku Yang kedua sudah hampir selesai kan ya Iya Sudah hampir selesai Ide nya itu dari mana sih Cara dapat ide gimana sih Ide untuk buku ini Pertama sih Saya itu Saya suka kali dengan Youtube Dengan barang-barang elektronik Ya Sangat menyukai gitu Jadi Daripada dipendam Ya mending saya tuliskan di buku ini Gitu Oke Siap luar biasa Tepuk tangan dulu untuk Aurel Nah luar biasa Terima kasih Aurel Iya terima kasih kak Nah Oke Bapak Ibu Dan juga teman-teman webinar yang berbahagia Kita bisa lihat bagaimana Aurel yang mulanya seorang pemalu Tapi dia mampu menulis buku Sehingga meningkatkan kepercayaan dirinya Bahkan ketemu dengan para pejabat Luar biasa Nah Entara Tepuk tangan